Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertemuan kali ini Saya akan bahas secara serta Saya tukar semarin Itu sangat penting Untuk karakteristik panahkia Tentu sembahasan materi lain Materinya dari PowerPoint Dan dari arti penelitian Jadi kemarin kita Secara individual Panel setia Bagaimana kalau panel setia Dalam suatu sistem Jadi sistem itu Tidak dari satu komponen Namun ada keterlibatan Komponen lain Untuk menghasilkan suatu optik Yang kita inginkan Di para kolaborasi Nah makanya disini ada Kepateri pertemuan Yaitu fotopolitik sistem Yaitu sistem panahkia Jadi ada Tiga kategori di sini Sistem yang paling umum Digunakan dalam implementasi fotopolitik Yang pertama Yang pertama yaitu Sistem TV yang terhitung Langsung dengan klip Atau jaringan Jadi panel setia ini Langsung terhitung Dengan Meteran Meteran listrik di rumah Makanya kebijakan Pemerintah sekarang Saya dikirim Yaitu Siapapun Yang memasang Panel PLTS Pemerintah Ada insentif Ada Pemerintah Pak kemarin Terdapat Dua insurnya Dari rekan saya Kerja di Pemerintahan Pemerintahan DPRN 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 Pemerintah Pemerintahan DPRN Lama ISDM Nah itu Ada cashback Cashbacknya itu Setengah kita Tengah Jadi Itu kapasitasi Tengah Bagi ada yang Budget Atau Orang tuanya Budgetnya Bisa Pemasangan PLTS PLTS Kita Sementara Tidak Asal Asal Asalnya DPRN Agar Pemerintah Bisa Mendorong Masyarakat Berlomba-lomba Untuk Mengenai Energi Terbarukan Panelsinya Walaupun Kota Malang Masih Belum Umum Jadi Ada Konstitusi Kita Nanti Next Time Generasi Pembangkit Plistik Smart Grid Ini mau Mencanakan Smart Grid Komodita Kita bisa Jualan Listrik Jualan Listriknya Tidak PLN Namun Kita Jualan Listriknya Sesama Tetangga Sistemnya Udah IIT Jadi Jualannya Itu Setelan Yang kedua Yang kedua Sistem Stand Alone TV Jadi Namanya Stand Alone Berdiri Sendiri Dia Men Supply Storage Atau Baterai Jadi Setelah Seperti Motor Atau Listrik DC Ataupun Listrik AC Melalui Inverter Dan Seterusnya Jadi Dia Tidak ada Keterlibatan Koneksi Dengan PLN Yang ketiga Sistem TV Yang terhubung Langsung Dengan Dibat Aplikasi Umum Dikunakan Sistem Pembangkit Jadi Dia Terhubung Langsung Tanpa Ada Converter Aplikasi Inverter Nah Ini Gambaran Sistem TV Pada Munya Yang TV Dia Pasti Menurutkan Arus PC Directional Akarang Jadi Dia Searah Ini Power Condition Unit Jadi Tenggali Untuk Dapan Terhubung Dengan Detail Digit Atau PMN Dan Hukupan AC Di rumah Jadi Sistem Terhubung Dengan 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 Dari Jadi Jadi Komponennya Macam-macam Ada Konverter Ada Inverter Dan Seterusnya Ini Gambarannya Seperti Ini Jadi Nanti Kita Jualan Ibarat Kita Umum Dan Bisa Provisi Sendiri Jadi Jadi Semakin Murah Nanti Potensi Gualan Bisnis Listrik Sekarang Masih Belum Jadi Akan Didukung Dengan Produk-produk Listrik Dan Sebalik Lid Ini Mungkin Apa Mobil Listrik Di Negara Mungkin Jauh Jauh Saya Jauh Saya Tengah Yang Pantar Dekat Sini Mungkin Hongkong Sama Taiwan Bensin Dan Sebagainya Apa Sampingnya Pasti Listrik Kita Lidih Listrik Jalan Jadi Nggak Khawatir Ketika Setelah Tredi Mobil Harkis Setiap Pondensin Di Kota-kota Pasti Ada Pondensin Listrik Jaringan Distribusi Di Atas Darata Atau Darah Yang Seperti Kita Lihat Semerawat Itu Harus Di Bawah Tanah Kalau Konsekuensinya Bawah Tanah Postnya Tindih Namun Pasti Lebih Minim Terus Ketuali Gempar Oke Nah Ini Sistem TV Jadi TV Kalau Terhubung Dengan PLN Pasti Ada Kontrol Panel Untuk Walaupun Stand Loon Juga Ada Charge Controller Untuk Mengendalikan Apa Namanya Daya Ada Di Titik Maksimal Kemarin Berdasarkan Menggambar Karakteristik Karakteristik Ada Di Titik Puncak Jadi TV Itu Dia Ada Operating Point Powerpoint Itu Titik Daya Operasi Dia Menikuti Grafiknya Itu Seperti Gunung Grafik Daya Terhadap Pegangan Perubahan Pegangan Tidak Selalu Di titik Puncak Suka Suka Radiasi Dan Komponen Material Lainya Bisa Drop Bisa Naik Dan Terusnya Ada Charge Controller Nanti 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 Jelaskan Di Paper Daya Fikir Saya Itu Saya Membuat Suatu Kendali Panas Dengan Beberapa Algorita Yang Sederhana Oke Nah Ini Sistem TV Yang Terhubung Langsung Dengan Beban Contohnya Untuk Aplikasi Di Pertanian Air Dan Pompa Air Terhubung Langsung Dengan Motor Busy Karena Terhubung Langsung Motor Apsi Bisa Ya Bisa Tapi Pasti Ada Sistem Tanya Yaitu Inverter Ini Terhubung Langsung Terhubung Langsung Pastinya Bebannya Cuma Satu Jenis Beban Busy Lampu Lampu Ataupun Montor Bisa Ya Rumah Rumah Ada Yang Tandun Air Atau Sering Mancet Air Bisa Pasang Pan Sederhana Dikoneksikan Dengan Motor Untuk Pompa Air Ini Sme Ada Yang Bagaimana Bingung Deskripsi Materi Angkatan Semesta 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 Masa Atau Atau Blihatnya Sudah Konsentrasi Ini Banyak Ide Dari Sini Pun Banyak Sebenarnya Perencana Panel Suria Untuk Aplikasi Ini Pompa Air Irrigasi Dan Sepertinya Nah Ini Kurvanya Saya Menemukan Skill Yang Masih Salah Nah Ini Kurvanya Disinilah Jadi Dia Ini Kalau Ini Kurva Current Terhadap Respekt Terhadap Voltage Tegangan Jadi Di titik Operasi Puncak Disini Pergalean Antara Arus Dan Tegangan Yang Masih Tanah Yang Terhadap Saya Terhadap Tegangan Yang Menceng Ketangan Jadi Perpotongan Sebut Operasi Poina Ini Ketika Terhubung Dengan Keba Pasti Ini Kodinya Jadi Dia Membunyikan Suatu Kalau Khusus Bebannya Motor Ini Hukuman Titik Operasi Ketika Terhubung Dengan Beban Potongan Disebut Dengan Operating Poina Pertimbangan Beban Hambatan Jadi Tidak Asal Pasal Beban Itu Ada Beban Minimal Dan Maksimal Jadi Tidak Tidak Operasinya Akan Berpengaruh Kapan Ada Limitnya Pastinya Dengan Ada Constrain Dari Apu Sini Dan Hukuman Harus Dengan Beban Terima Tidak Tidak Ada sepertinya jika rendah ya bekerja di apa kejangan yang rendah makanya dia bagus ketika diradiasi yang semang apalagi untuk beban kontrol oke nah untuk beban kontrol kita akan bahas ketemuan selanjutnya selanjutnya kita akan bahas S3 sebelumnya dan MPP ini artikel analisa implementasi MPP itu kepanjangan dari maksimum powerpoint tracking itu penjajakan titik gaya maksimal jadi titik gaya maksimal yaitu fotografic algoritma TNU tetap and observe and ikram mental pendapatan dengan argumen ini saya share ya di classroom kan bisa di download MPP ini ya suatu sistem kendali yang diri dari konfer kagiusi-kagiusi ini adenat microcontroller terus ada mosfet driver nah itu juga komponen yang utama untuk MPP nah ini blok diagramnya diagram bloknya ini bikinnya dari output dari panel seri ini itu di sensing oleh arus sensor arus dan sensor perjangan untuk kirim data hasil sensing ke HDMI jadi artinya akan di embedded ya ada algoritma tadi IC atau TNU untuk menentukan berapa sih body cycle yang selanjutnya yang tepat ya sehingga perjangan itu tetap berlokasi di titik maksimal nah dari ini baru dikirim datanya ke PWM ya diubah ke bentuk ini di melalui mosfet driver ya untuk dikirim ke mosfet yang ada ya nah ada dalam converter bus ini ini saya menggunakan bus converter ya banyak jenis converter yang lainnya saya tanya elektronika daya sudah pelajari ya kita ambil ya sudah? sudah? belum? nah ini harusnya sudah digelaskan di elektronika daya ya apalagi di elektronika elektronika jadi anggapnya saya ke detail ya untuk apa itu PWM atau itu mosfet dan sebagainya nah ini itu beda sehingga bodi agar ini terhubung dengan beban bisa setreng atau terhubung dengan converter lanjut ke PM namun di sini kita hanya fokus ya di algoritma tadi PMO dan IC ya jadi yang di analisa itu ininya fokus dari pintu jadi dengan mengatur budget cycle budget cycle itu yang mengatur apa besaran tergangan besaran tergangan pada converter jadi kayak dipantik ya dipantik seperti itu ketika dia kita lihat grafiknya nah ini harusnya ya nah burukannya seperti ini surga daya terhadap kedangan jadi dia itu operasinya harus kalau bisa bertahan di titik ini di titik puncak bertahan di titik puncak nah ketika dia turun misalnya ya titik operasinya PV tadi itu turun ke kiri ke kiri di sini nah kalau titik operasinya ada di sini kira-kira yang perlu dilakukan apa agar kembali titik maksimal perjananya dinaikkan atau diturunkan oh 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 ok Pada tidur semua Ketika titik operasi tegangan Ketika bergeser ke kiri Kira-kira yang harus dilakukan Di titik maksimal itu Dinaikkan tegangannya atau diturunkan 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 Ada respon lain Kalau diturunkan semakin ke kiri Ini tegangannya Sekirinya semakin kecil Jadi semakin ke kiri Dayanya semakin anjlok Yang benar adalah Tegangannya itu dinaikkan Jadi ketika titik operasi Panelsnya yang dihasilkan oleh pipi Itu bergeser ke kiri Dari titik operasi titik puncak Maka tegangannya Dia pasti juga bergeser kekurangnya Sehingga dilakukan adalah tegangannya itu dinaikkan Dengan cara apa? Duty cycle-nya diubah Jadi kita mengatur duty cycle agar output converter Output converter itu Berubah Yang diatur dari converter itu duty cycle Nah duty cycle sifatnya itu Nah duty cycle sifatnya itu inverse atau berbanding terbalik dengan tegangan Jadi ketika kita mau menaikkan tegangan converter Nah khususnya boost ataupun Booth ya untuk menaikkan tegangannya Itu dengan cara menurunkan duty cycle Duty cycle diturunkan Maka tegangan Dari converter itu akan naik Disini Monggo bisa pelajari lagi Converter itu bagaimana sistem kerjanya Jadi kita hanya fokus di algoritma Jadi yang benar adalah Dinaikkan tegangannya Dengan cara menurunkan duty cycle Disini sudah Saya Nah ini algoritma Dan sebaliknya Ketika Daya Bergeser ke kanan Bergeser ke kanan Maka yang dilakukan adalah Tegangannya Diturunkan Dengan cara menaikkan Nilai duty cycle Dengan cara menaikkan duty cycle Makanya Ini ya Kita itu bekerja di duty cycle Sebenarnya Makanya duty cycle itu Output dari Arduino Duty cycle itu nilainya Ada yang tahu nih Nilai dari duty cycle itu Minimal berapa Maksimal berapa Bisa dalam bentuk persen Bisa dalam bentuk decimal Ini saya kasih poin Ini yang tahu duty cycle Kalau dalam bentuk Nilai itu berapa Kalau dalam bentuk persen Ini yang tahu nilai duty cycle Oke Oke Nyerah nih Semayan poinnya Ini kan Ini poin Kalau saya ketika tanya Saya bilang poin itu Di luar dari nilai Secara total Jadi backup Nilai OTS dan luar Oke Nggak ada Oke Nah duty cycle itu nilainya 0-1 Yang ada cycling Cycling Atau kalau dalam bentuk persen Itu 0-100% Jadi nilainya itu 0-1 Makanya di Arduino Dia akan dikirim Rentang ya Constrain dari nilai minimal Dan maksimal Gantung dari karakteristik Nah Ardini itu Berapa ada Tegangan yang dihasilkan Maksimalnya Nah itulah Dikonversi oleh Mosfet driver Untuk Mengubah Mengubah Tegangan Oto dari Comperter Nah intinya ini ya Jadi di Algoritma Nah ini karakteristik Dari panel Yang saya gunakan Itu Daya maksimal 20 Watt Tegangan Rate Fit Atau Tegangan Di titik Punca Jadi tekan Titik Punca Itu 17,2V Arus Retip Atau Arus Jadi ini Dari titik Puncak Kita bisa Tarik Di Kurva Tegangan Dan kita Bisa Tarik Di kurva Arus Makanya Saya Minta Buat Kurva Arus Terhadap Tegangan Dan Gaya Terhadap Tegangan Nah Kalau kita Tarik Di ini Di operasi Di arus Berapa Nah ini Dengan Arus Titik Maksimal Yaitu 1,16A Tegangan Open Circuit Tegangan Open Circuit Di sini Ketika Kondisi Terbuka Tanpa Ada Beban Atau Apapun 20,64 Short Circuit Ini Ketika Pasti Ini Nilainya Lebih Tinggi Daripada Arus Di Titik Maksimal Karena Ini Kondisi Short Kondisi Short Itu Harus Sating Jadi Maksimalnya Itu 1,3A Jadi Ini Kondisi Kemudiannya Inilah Sebenarnya Rumus Dari Bisa Dia Apa Nilai Hukuman Tentara Nilai Tegangan Tegangan Arus Saturasi Dengan Arus Optik Yang Bisa Oleh Pada Suriyah Ini Kita Menggunakan Sensor Arus 169 Sensor Tegangannya Yaitu Dengan Portage Divided Yaitu Membagi Tegangan Ini Sistem Cara Kerja Pembagi Tegangan Gimana Ketika Apa Ini Pembagi Tegangan Untuk Ini Argino Tidak Mungkin Bisa Dia Nerima 10 Volt Dan Sebagainya Ada Batasan Maksimal Tegangan Makanya Di sini Ada Pembagi Tegangan Yaitu Dikurangi Nilai Tegangannya Ada Yang Tau Sistem Kerja Pembagi Tegangan Halo Ini Ini Mata Kelihara Hari Yaitu Rangkaian Listrik Apalagi Udah Udah Praktik Belum Pak Belum Eh Mongga Yang Kita Tau Sistem Kerja Lagi Tegangan Tinggal Jadi Gimana Mbak Tehan Tinggal Dibagi Aja Pak Sesuai Dengan Nilai Resistansi Yang Ada Jadi Kalau Misalnya Nilai Resistansi Satu Dan Dua Yang Itu Berbeda Nanti Nilai Tegangannya Juga Berbeda Sesuai Proporsinya Gitu Ya Saya Tegangannya Tegangannya 12V Nah Dini Itu Kan 5V Oke Agar Ini Resistornya Ini Resistornya Kira-kira Berapa Nilainya Agar Outputnya Ini Kita Pengenya 4V Nilai Airnya Nilai Satu Kira-kira Halo Ya Ya Pak Sebentar Yeah Ya Yini Bara TPP Lahe TPP 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 ya kalau mau ada 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 mungkin sambil nunggu ya nah ini ya jadi kurpanya jadi yang sebelah kiri adalah arus yang sebelah kanan daya ini dulu untuk sensor tegangan nah MPP yaitu ini salah satu algoritma IC incremental pendapatan jadi dia operasinya seperti ini jadi pertama yaitu harus dideteksi dulu OTT operasi dari panasir itu ada di mana apakah ada di sebelah kiri kiri pintar atau sebelah kanan kiri pintar kalau di sebelah kiri pintar itu pasti kondisinya seperti ini yaitu perubahan daya terhadap perubahan tegangan itu lebih besar dari pada 0 karena peniringannya dia ada kenaikan atau nilainya positif lebih besar dari 0 coba kita ambil contoh nah ketika ke kanan itu kan masih ada kenaikan daya nah kenaikan daya ke kanan-kenaikan daya juga naik ke kanan juga naik jadi perubahan jadi ketika dibagi nilainya itu positif pun sebaliknya ketika penurunan tegangan daya itu tegangan juga penurunan jadi sebanding itu ya walaupun negatif negatif-negatif kan positif selupnya itu positif dan ini selupnya negatif turun kita ambil contoh ya ketika daya turun kita kan tegangan naik pun sebaliknya ketika daya nilainya positif ketika oke daya nilainya positif tegangan nilainya negatif terturang ya nilainya negatif jadi positif ketemu negatif pun sebaliknya negatif ketemu positif hasilnya nih kurbannya itu ya kurban negatif atau perubahan daya terhadap dibagi dengan buban tegangan itu nilainya negatif kalau udah tahu seperti ini MPPT ini sebelum mengetahui apakah dia ada titik puncak sebelah kiri tidak puncak atau sebelahkan ada titik puncak pertama kita harus memetakkan dulu ya hubungan antara daya dengan tegangan dan arus pertama DT per DT perubahan daya dibagi dengan perubahan tegangan itu sama dengan turunan jadi turunan diferensial jadi perubahan daya dibagi dengan perubahan tegangan itu sama aja turunan daya terhadap B yaitu terhadap tegangan semoga masih ingat ya matematika teknik yang ketiga ya diferensial ya semoga masih ingat jadi nanti ujian kita lebih ke analisa analisa grafik analisa persamaan analisa suatu algoritma makanya aplikasi dari matematika teknik salah satunya ini yaitu DT per DT yaitu gimana daya itu sama dengan tegangan dikali arus dibagi ini ini diferensial jadi bisa didekati melalui diferensial jadi turunan V kali I terhadap tegangan itu sama dengan ini turunan parsial ya diferensial parsial jadi salah satu metode diferensial ketika ada dua variable yang tidak diketahui entah itu variable tersebut function of turunan ini kan kita diturunkan terhadap V voltage variable-nya kalau di matematika teknik pasti yang pelajari hanya X saja karena dia bisa X bisa T dan sebagainya disini variable-nya V dan kita tidak tahu V dan I ini merupakan function apa kita menggunakan metode turunan jadi kita bahas matematika teknik yaitu turunan parsial yaitu DT jadi V dikalikan turunan I ditambah I dikalikan turunan V ini metode pasial sehingga V sama dengan DI per G ditambah I di V per G turunan Pak mohon maaf Pak share screen contoh soal yang pembagian tegangan tadi Mbak Mbak Rehan sudah menemukan jawabannya enggak belum Pak masih saya hitung ya enggak saya hitung ini ya udah ssv-nya ya jadi sekali lagi ya jadi apa tadi perubahan T jadi grafiknya ini ya jadi ketika kurvanya naik itu dia kondisi di sebelah kiri titik puncak sebelah kanatik puncak itu perubahan dv per dv itu negatif kurvanya turun kalau kurva turun selopnya turun itu negatif nah Pak ini buat apa sih mengertai kondisi seperti ini agar kita mengetahui oh ini ternyata ada di sebelah titik puncak makanya yang harus dilakukan adalah menaikkan tegangan komputer dengan cara menggunakan dv cycle itu ya menggantikan oleh algoritma algoritma apapun oke kembali lagi disini nah ini tadi ya dv per dv yaitu sama dengan dv kali i daya kan tegang kali arus ya terhadap d terhadap d tadi perubahan perubahan itu didekatin melalui diferensial nah ini diferensial parsial hasilnya yaitu v di per dv ditambah i dv per dv jadi masih ingat ya turunan dari x terhadap dx itu adalah 1 nah ini variable-nya turunan v terhadap dv adalah 1 makanya disini i dikali dengan 1 kita kan terbiasa di diferensial itu variable-nya x terus ya x aja ya jadi kita harus familiar ya kalau enggak paham kita harus terpaku variable x saya yakin kalau kita lihat variable lain pasti akan jingungkan makanya ini yang dikauh itu dia diturunkan terhadap apa ini dia diturunkan terhadap variable v teganan yang diturunkan apa variable v itu sendiri makanya hasilnya yaitu 1 1 dikalikan dengan i ditambah ini v tetap di per dv nya juga tetap karena kita enggak mengetahui function fungsi dari ini merupakan fungsi apa kita enggak tahu di dalamnya ini fungsinya apakah dia ada variable v atau tidak makanya tetap oke kalau udah hasil turunan yang seperti ini dv per dv sama dengan p di per dv plus i selanjutnya kita substitusi kondisi dv per dv dari apa kondisi ini dari kurva rady jadi ketika dv per dv lebih besar daripada 0 atau kurva ini kan slup slupnya itu positif slup positif menindikasikan bahwa operasi dari output panel seri ada di sebelah buli titik puncak pun sebaliknya ketika negatif dia berada di sebelah kanan titik puncak nah ini saya menggunakan algoritmanya jadi ketika dv per dv sama dengan 0 ini mempresentasikan bahwa operating powerpoint itu titik operasinya berada di titik puncak sehingga kita substitusi dv per dv sama dengan 0 jadi ini disubstitusi 0 sehingga 0 sama dengan dv per dv plus i lanjutnya plus i ini kan 0 ini ya 0 plus i nya pindah di kiri jadi minus i sama dengan dv per dv d nya pindah di kiri jadi pembagi minus i per d sama dengan dv per dv nah ini ketika kondisi dv per dv sama dengan 0 jadi sensor arus dan tegangan tadi disensing terus dicek apakah dia masuk di kondisi 5 oh ternyata masuk atau pembagian antara i dan v pada saat itu minus dari pembagian itu itu sama dengan perubahan i per dv maka dia masuk kondisi di pindah sehingga tidak ada perempuan apapun kita tahu ini ketika dv per dv jadi saya tulis di share screen dulu masih hitung ya saya habis dulu ya jadi 12 waktu nya 4 mbak Leheni nah tadi kan dv per dv kali ini enggak perlu dihafal ya penting paham i dv oh serius ini dia ini di di per dv plus i jadi ketika ini nilainya 0 ya saya abu ini ya ketika ini nilainya 0 maka ini nilainya 0 kiri minus i yang sama dengan c dalam kurung ini ini sama terus c nya pindah kekiri juga jadi minus i per d sama dengan dalam kurung titik-titik inilah yang dipakai ketika memiliki kondisi ini masuk kondisi kalau ngomongi seperti ini maka dia masuk di kondisi oh ternyata di operasi manusia jadi tidak ada perlakuan apapun yaudah tegangannya tetap dan dv cycle nya juga tetap ketika sebaliknya saya hapus ini saya hapus ketika ini dv ini kan dv dv titik-titik kan sama dengan ini ya t di per dv ditambah kita kan dv per dv itu ini apa berada di sebelah kiri titik puncak jadi dia nilainya positif jadi ini lebih besar daripada 0 maka yang ini yang yang sebelah kiri ini ini maka juga akan lebih besar sama dengan 0 tanah apa titik-titik lebih besar daripada 0 maka di dalam titik-titik ini itu lebih besar sama dengan 0 maka bisa saya ubah seperti ini jadi seperti ini ini lebih besar daripada 0 oh ini sama dengan kita hapus ini lebih besar daripada 0 kita nilai titik titik per titik sehingga ini sama aturannya punya pindah ke kiri ini saya ubah ke lebih besar minus i ini juga pindah kiri minus i per t ini juga lebih besar maka ketika nilai hc sensor arus dan tegangan minus i per t itu kurang dari perubahan di i per titik di i per titik ini kan perubahan arus berada perubahan tegangan kita dia menjelaskan bahwa titik operasi berada di sebelah titik titik puncak yang harus dia lakukan adalah dengan menaikkan tegangan yaitu dengan cara menurunkan titik sekel kebalikan dari tegangan pun sebaliknya ketika dia berada di sebelah kanan titik puncak grafik tadi atau selupnya negatif kita ubah seperti ini kurang dari 0 ini kurang dari 0 jadi kurang dari 0 jadi kurang dari jadi minus i per titik lebih besar dari maka dia direpresinya diberikan kembali lagi ke algoritma ini nanti saya share ya ini pasti akan keluar ini jadi algoritmanya begini inisiasi di Arduino kita inisiasi nilai duty cycle mulainya itu berapa nilai awal terus pengukuran tegangan dan arus selanjutnya menghitung perubahan tegangan dan perubahan arus perubahan tegangan dihitung yaitu tegangan saat ini dikurangkan dengan tegangan sebelumnya terus di juga sama nilai arus saat ini dibanding dengan nilai arus sebelumnya yaitu dicek apakah ada perubahan tegangan jika tidak jika tidak ada ya bukan ya apakah perubahan tegangan sama dengan 0 jika tidak jika ini tidak memenuhi atau bisa kita katakan oh ternyata ada perubahan tegangan maka masuk maka masuk ke sebelah kiri dicek nilai i per v apakah sama dengan di i per db jika sama maka tidak ada perlokohan jadi hanya di update nilai tegangan sebelumnya itu sama dengan nilai tegangan saat ini atau db sekolnya tetap oke jika tidak maka kita cek apakah i per v itu lebih besar ini tinggal dibalik tadi ya i per v itu lebih besar dari minus di i per db jika ya maka dia berada di sebelah kiri titik puncak maka yang dia lakukan adalah dengan menurunkan duty cycle pun ketika jika tidak otherwise kebalikannya maka dengan cara menaikkan duty cycle karena dia berada di sebelah tanah titik puncak ini juga sama ketika ada tidak ada perubahan arus oh jika perubahan arus sama dengan nol maka tidak ada perubahan apapun jika tidak ada perubahan harus di cek apakah arus itu ada kenaikan jika ada kenaikan arus itu mengindikasikan ada sebelah kiri titik puncaknya ini akan dari grafiknya itu kan arus makin naik itu akan digosip ke kiri sehingga dengan cara menurunkan duty cycle jika tidak maka menaikkan duty cycle dan seterusnya oke ini ya ini algoritma yang C untuk algoritma PNO itu yang dicek adalah perubahan gaya sama perubahan tegangan jadi dia lebih sederhana namun hasilnya itu kalau untuk fast response itu lebih bagus IC daripada PNO untuk kondisi yang sederhana nah kalau PNO itu dicek apakah ada perubahan gaya nah ini hanya menggunakan kurva gaya terhadap tegangan jika tidak ada perubahan daya maka oke tidak ada eksekusi apapun jika tidak dicek apakah ada kenaikan daya atau ada penuhan daya oh ternyata ada jika ada kenaikan daya maka kenaikan daya itu ada dua probabilitas bisa sebelah kiri bisa sebelah kanan jadi kenaikan daya itu seperti ini bisa sebelah kiri sebelah kanan sebelah kiri yaitu gesernya ke kanan jadi dia naik dayanya kalau sebelah kiri gesernya ke kiri makanya dicek lagi tegangannya kalau apa namanya di sebelah kiri titik puncak itu syaratnya adalah tegangannya ketika tegangan naik itu ketika daya naik ada kenaikan daya dan ada kenaikan tegangan kebalikannya ketika ada penurunan daya itu tegangannya turun disini dicek ketika ada kenaikan daya kenaikan daya ini bisa sebelah kiri bisa sebelah kanan dicek apakah ada kenaikan tegangan ternyata kalau ada kenaikan tegangan maka dia berada di sebelah kiri titik puncak titik puncak itu ketika daya naik tegangan juga naik maka yang dilakukan adalah menurut ini jika dia kelaikan daya daya ketika oke kita cek dulu ini ketika daya naik itu dicek apakah ada kenaikan daya kenaikan tegangan ini ketika ini tidak polisi ini tidak terpunyi jadi ada peluang daya jadi daya turun dan tegangan naik daya turun tegangan daya turun tegangan naik jadi dia di sebelah kanan titik puncak dayanya turun tegangannya naik untuk menuju titik puncak adalah dengan menaikkan agar tegangan turun pun sebaliknya bisa di pelajari algoritmanya jadi intinya ketika daya itu turun jadi kemungkinan ke kanan kalau kiri itu daya turun dan tegangannya juga turun jadi dia dari sebelah kiri yang sebelah kanan tegangan kalau ketika daya turun itu tegangannya naik kebalikannya jadi dia kebalikan kondisi kebalikan daya naik tegangannya turun maka dia pasti ada di sebelah kanan ketika kondisinya bersamaan yaitu daya naik tegangan naik atau daya turun tegangan turun itu kondisinya ada di sebelah kiri titik puncak jadi gitu jadi mengetahui apakah dia ada di sebelah kiri titik puncak atau ada di sebelah kanan titik puncak itu tadi dayanya itu naik kalau dayanya naik tegangan naik atau dayanya turun tegangan turun maka dia di sebelah kiri titik puncak mungkin itu dulu jadi algoritmanya nanti saya share untuk putnya IDE Arduino kita eksekusi di MATLAB itu pertemuan besok 7 jadi ini teorinya seperti itu ini hasilnya ini saya dicobanya di LED elektro dengan kenapa pembedakan lampu karena kalau kita menggunakan sinar matahari karena ini kan analisa perbandingan itu mau gak mau harus ada dua MPPT karena ini ada MPPT hanya ada satu maka kita menggunakan lampu mewakili dari sinar matahari jadi untuk pembanding jadi agar radiasinya tetap radiasinya tetap makanya saya menggunakan lampu ya gimana Mbak Rehan sudah ini jawabannya tadi sudah sudah berapa yang kita nanya R1 nya 3,3 ohm R2 nya 6,7 ohm 3,3 ohm R2 nya 6,7 6,7 ini outputnya outputnya tadi 4 volt inputnya 12 6,7 dibagi dengan 3,3 ditambah dengan 6,7 dikaitinan PIN yaitu 12 berarti kebalik Pak kebalik ya nah ini 6,7 yang ini apa namanya kebalik Mbak ya kalau seperti ini ini hasilnya bukan 4 volt namun 8 volt jadi kebalik yang benar adalah ini 3,3 3,3 nah ini tadi sudah ini 3,3 ini R yang di atas ini adalah 3,7 6 Pak oh sorry 6,7 ini kita belajar rangkaian listrik ulang ini nah jadi ini berubah bukan 3,3 yang yang bilangnya yang 3,3 6,7 namun 3,3 inilah disebut dengan voltage provider nah karena di Arduino mili biasanya kita menggunakan apa untuk satuannya kilo ohm atau pembagiannya tetap namun nilainya seminiman mungkin karena kan untuk ini satunya bahkan mili di Arduino kalau tegakannya 12V apa-apa agar bisa bisa diterima oleh Arduino menggunakan untuk apa satuannya om dan lebih ini juga ya kenapa ini ini halo kecil ini yang saya gunakan untuk hambatan hambatannya yang dipakai ini biasanya untuk apa karena ini kan nanti ada ini kan pasti terhubung langsung dengan Arduino makanya voltage divider kita menggunakan kilo semakin besar nilai resistornya dia kan terbalik dengan apa dengan arus makanya agar arus dia semakin kecil bayangin kalau arusnya besar ini kan kita gak memperhatikan arusnya ini hanya membagi tegangan kalau kita sensor tegangannya menggunakan voltage divider kita menggunakan kilo karena agar arus yang diperima oleh Arduino itu kecil maka B kan I x R jadi I itu berbanding terbalik dengan resistor maka semakin besar resistornya maka semakin kecil arusnya makanya menggunakan sangat highly recommended kita menggunakan resistor yang satunya kilo mungkin ada yang ditanyakan ini sambil saya presensi ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh